Yang mana ada tali? Yang ada tali yang mana? Yang besar, yang kecil itu gak ada tali Yang kecil itu gak ada tali? Ada tali yang ada Pak, ikut dari belakang aja Tak beragalan, tak beragalan Tak beragalan Yang paling, olie itu Apa yang mana, mana gocor? Orang kering kan? Masi ikini ini yang dikong kering Dia, olie, bostering Kamu kan nilat Pernah Kayaknya itu Liat ini Dan bisa balik Inilah belakang ini Upad itu Yang tiga dari daerah berakit bernama Willy, Rudy, dan Sinta Yang mana kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya ada yang lain kita Daerah berakit diamankan oleh keamanan Malaysia, bertugas Malaysia Dan setelah kami cek kebenaran tersebut dengan melalui komunikasi keluarganya Benar bahwasannya memang ada kejadian tersebut Setelah kami cek dan berkoordinasi dengan kejadian di Malaysia Yaitu AKBP ini dan bertugas di Malaysia Dan yang benar adanya dalam Alhamdulillah nelayan kita dalam keadaan selamat, sehat, dan tidak kekurang satu apapun Dan selanjutnya kami berkoordinasi potensi terkait Terima kasih juga telah mendukung kami dan membantu kami Kemudian kita melakukan kesepakatan untuk melakukan penjemputan Terhadap tiga nelayan kita Yang mana dari petugas BPM tersebut menyampaikan Untuk bisa dijemput di perbatasan perairan Malaysia dengan Indonesia Dan kemudian kami dari personel airud Menggunakan kapal sarana yang ada Atas ketertabatasan kami Kami berkoordinasi dengan Direkturat Airud Pondak Kepri Yang mana dalam penjemputan tersebut Itu dibantu dan diambil di perbatasan Setelah sampai di sana Kemudian kita lakukan penjemputan kembali Di perbatasan daerah Batu Putih Setelah sampai di Batu Putih Selain tersebut kita bawa kembali ke Mako Pularet Kemudian diserahkan ke pihak keluarganya Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Apa yang mau makan? BPM APMM Apa itu? Agensi Trend Marisi Dari Indonesia atau dari Malaysia? Dari Malaysia Jadi langsung dari pola air kita langsung terjun langsung Karena keterbatasan kapal kita Jadi kita koneksi dengan airut pola airut perikuran Mungkin ditarik ya Sebenarnya bukan ditangkap, tapi diamat Karena sudah melewati batas Hasil tangkapan mereka sudah ada yang diambil Ada dua ekor Sudah terangkat dua ekor Dua orang? Diga orang? Dua orang? Dua orang Dan banyak terima kasih kepada Boris Bitan Airut Telah menyebut kami di peradaan Malaysia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau di tempat kita nih Udah teruk-tur Bang kita ambil foto dulu Ambil foto mereka Ya bang Ya bang Lalu nanti klik fotonya Supaya kita bisa laporkan juga Terima kasih banyak Kami ucapkan dari pimpinan juga Menyampaikan kemudahan Siap kemudahan Terima kasih banyak kemudahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Terima kasih banyak Masih pengen warahmatullahi wabarakatuh Isinya berapa pak? 29 Memang warahmatullahi wabarakatuh ya? Kami subuh Jam 4 Setengah 5 itu udah berangkan Ini apa? Ini mesin Kompok Ini mesin Donting Oh, mesin donting Iya Terus Lalu ketemu itu Mancing gimana? Perbatasan lu Di batuk putih Di batuk putih ya? Sering mancing disitu? Wah, kalau itu memang udah Mancing hari-hari pun disitu juga Sudah berhasil tadi? Sudah berperti ikan Tadi udah berapa ekor ya? Ada cekitar 4 ekor Banyak emang ikan disana pak? Wah, kalau ikan memang banyak Hanya harusnya yang gak kena tadi Itu sempet terbawa arus sampai ke Mancing Bagaimana itu? Ini mancing apa peridari? Mancing? Mancing Itu sempet terbawa arus sampai gimana? Enggak, memang kita Sudah muter-muter di Tempat perbatasan itu memang Ikannya main di dalam itu Terus didatangin Patroli Malaysia Kapan Malaysia Jangan lupa Ingat Pagi Jangan lupa Kitar jam 9 Jadi dia tanya juga Kenapa tak lari ya? Oh, siapa Kami bilang Kami tak lari ya? Cek, kami bilang Karena Saya kerja ini pun Saya tak curi Saya cari makan disini kan Biasa Kan kalau nampak Lari Itu tengoklah aku bilang Yang kawan yang lain aja Tak lari ya aku bilang Dia bilang Tak apalah Dia bilang Kalau gini kita ke balai Dia bilang Jadi saya bilang juga Kalau ke balai ini Tak apalah Tarik lah Tapi tarik semua lah Ada berapa biji? Ada 17 biji kan? Tarik semua Kalau 17 kompon disini? Iya Apakah itu dia? Jadi Tak mesti bilang Ini tarik Kamu aja Dia bilang Itu sama kawan tuh Dia datang lagi sama kawan tuh Abang dengan bangkutin 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 Satu kapal kompong Bagaimana? Beda Beda Berarti dua kompong Kalau kawan kutin Apa ditanya kelima? Sama aja Sama aja Sama aja Berarti dua kompong Ditarik Bisa ya Di bawa kemana ke balai ini? Bengerang 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 Bengerang? Iya Bengerang lah ya Tanya-tanya Tanya kurang-kurang Terus Tahunya informasi kawan-kawan ini Sudah nyampi ke Malaysia Masyarakat berakhir Ada yang tahu tak? Gimana? Udah Kami sudah telepon Udah di Tadi itu Di tarik itu Kami sudah telepon Dia kasih Dia suruh kasih tahu Sama keluarga Jadi kami kasih tahulah Kami sudah tahu Di situ Tidak boleh mancing Jadi saya bilang Saya bilang Kami tak tahu pula Setahu kami pun Dari dulu pun Dari umur saya berapa pun Sudah cari makan di situ Seringlah Saya bilang Dimepek sama maritim Saya bilang kan Hanya dia bilang Suruh geser keluar kan Habis itu Dibilang Minta bagikan lah Untuk lauk Kalau itu Saya tak pernah tak kasih Kasih terus Kadang 3 ekor 2 ekor kan Lain kali dia bilang Jangan nanya lagi Di sini Nanti kalau jumpa Tarik Tak bisa keluar Lama baru keluar Kalau pelayanan mereka baik? Sampai di sana Di situ aja Di samping Lantap Apa dibilang Dari petugas Tadi dia bilang Tanya Terus di bawah Ada di perisan Tanya dia bilang Tanya-tanya Kalau mau naik Tadi dia suruh Dibilang apa Hampir ada uang Di konsum Uang naik aja Dibuang Bisa Cuma Diamankan saja Diamankan saja Diamankan saja Kita langsung publikasi juga Sama BRI yang di sana Karena memang Tadi dia tanah apa-apa kan Cuma kebetulan Lewat Botas Gilayah Kami mancing pak Memancing Memang kami mancing Di wilayah Tapi memang Sudah masuk Wilayah Wilayah Perbatasan Besok-besok Ikannya diarahkan Jangan Di sana Itu Sendirian Ternyata Masihnya rusak Terus Sampai Karam Kapalnya Dia masuk Di 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 Berdasarkan Informasi Yang kami Terima Tadi Ada Warga Dari Desa Beraget Mungkin Masih Ada Hubungan Keluarga Sama Bapak Wapak 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 Mereka Yang Diamankan Oleh Penjaga Pantainya Malaysia Karena Dianggap Sudah Berada Di Wilayah Negara Malaysia Setelah Dibawa Ke Malaysia Kami Mendapat Informasi Tersebut Kemudian Kami Melalui Kasat Polair Langsung Berkomunikasi Dengan Konsulat General KBRI Yang ada Di Malaysia Kemudian Juga Berkomunikasi Dengan PMM Yang ada Di sana Di Malaysia Alhamdulillah Ada Kesepakatan Bahwa Warga Kita Akan Akan Dipulangkan Ke Indonesia Tadi Sesuai Dengan Hasil Koordinasi Jadi Penjemputannya Dilakukan Di Perairan Internasional Jadi Oleh Pihak Malaysia Diantarkan Ke Perairan Internasional Kemudian Kami Menjemput Ke Sana Karena Keterbatasan Armada Kami Kapal Kami Kami Tadi Komunikasi Dengan Direkturat Pola Air Kolda Kepri Karena Kapalnya Yang Bisa Menjemput Daerah Perairan Internasional Tadi Sore Sudah Dijemput Berangkat Dari Sini Kalau Tidak Sala Jam Tiga Jam Tiga Dijemput Di Wilayah Internasional Perairan Internasional Kemudian Dibawa Kesini Kita Cek Alhamdulillah Semua Dalam Kedan Sehat Kapal Kapalnya Juga Masih Utuk Alhamdulillah Kemudian Tadi Kita Interogasi Warga Masih Makin Ada Himbauan Untuk Melayu Biar Kejadian Seperti Kita Terima Lagi Ya Kami Menghimbau Karena Memang Musim Sekarang Ini Ombak Tinggi Kemudian Juga Cuaca Berubah Ekstrim Kita Minta Mungkin Kalau Pada Warga Yang Akan Melaut Bisa Memperhatikan Kondisi Cuaca Kemudian Juga Memang Karena Keterbatasan Nelayan Nelayan Konvensional Kita Mungkin Tidak Dilengkapi Dengan GPS Jadi Mungkin Ya Tahunnya Perairan Wilayah Kita Karena Berbatasan Ya Mungkin Tidak Paham Kalau Sudah Melewati Batas Jadi Kami Sarankan Semoga Seputaran Wilayah Kita Saja Nanti Untuk Menangkap Seperti Ini Tidak 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 Terima kasih.